Intro Halo Minamania, apa kabar? Semoga selalu sehat selalu ya. Saya Riki Aditya Saputra dan juga ada teman saya, Iman Sidiadwi Ardhani. Kami dari Instruktur Ikanan Banyuwangi akan mempraktekan bagaimana membuat takoyaki. Nah sebelum kita membuat takoyaki, saya akan jelaskan prinsip-prinsip sanitasi alat dan bahan harus dalam keadaan bersih. Kemudian hijin personel atau seragam yang digunakan harus sesuai standar, yaitu memakai tutup kepala, kemudian masker, apron atau celemek, dan juga sarung tangan. Nah fungsinya ini adalah untuk mencegah kontaminasi. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain, yang pertama gurita utuh sebanyak 300 gram. Ada tepung terigu sebanyak 130 gram, tepung terigu yang kita gunakan yaitu tepung terigu protein tinggi. 30 gram tepung maizena, terus kemudian ada juga 10 gram susu bubuk skim. Satu sendok makan kecap asin, kemudian ada setengah sendok makan lada bubuk, kemudian setengah sendok penyedap rasa. Nah ini untuk isiannya kita menggunakan sawi putih. Apabila minamannya tidak ada sawi putih, bisa menggunakan kubis atau kol. Ada daun bawang, ini juga untuk isiannya. Kemudian ada telur, telur sebanyak 1 butir. Larutan atau kaldu dasi, kita menggunakan nori, sebanyak kurang lebih 1 lembar. Ada katsuobushi, sebanyak 5 gram untuk pembuatan dasi atau kaldu ikan juga. Nah kita juga siapkan air sebanyak 390 mili. Kemudian ada minyak goreng untuk memanggang takoyaki. Air biasa atau bisa juga menggunakan air dingin ini untuk cooling, tahapan cooling ketika daging gurita sudah direbus. Bisa langsung dimasukkan ke air dingin ini. Tujuannya agar daging gurita tidak alot. Nah untuk bahan sausnya, ada 10 sendok makan saus tomat. Kemudian ada 2 sendok makan kecap inggris. Nah yang terakhir ini air biasa. Ini fungsinya yaitu untuk mengatur kekentalan daripada saus takoyaki. Untuk alat yang digunakan yaitu ada panci perebus, kemudian ada baskom dari stainless, kemudian ada pisau, ada sumpit atau bisa juga menggunakan tusuk sate ini untuk memanggang atau membolak-balik takoyaki. Kemudian ada saringan untuk menyaring kaldu dasinya. Kemudian ini alat khusus untuk memanggang takoyaki namanya pover jespen. Selanjutnya ada teplon untuk membuat kaldu dasinya atau kaldu ikannya. Nah kemudian terakhir mixer untuk mengaduk adonan. Dengan namanya, kita langsung saja ke prakteknya pembuatan takoyaki. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita didihkan air. Setelah airnya mendidih, kita masukkan daging guritanya. Kita rebus selama 5 menit. Setelah 5 menit gurita direbus, kita angkat. Kemudian kita lakukan tahapan cooling, yaitu memasukkan gurita yang pales tadi ke dalam air dingin. Fungsinya yaitu menjaga agar daging gurita tidak alot. Selanjutnya kita akan membuat dasi atau kaldu ikan. Kita masukkan air yang sudah kita takat tadi, sebanyak setengahnya. Kemudian kita didihkan. Setelah air mendidih, kita masukkan katsuobusinya. Kemudian masukkan nori. Rebus hingga air berubah menjadi kecoklatan. Setelah air berubah warna menjadi kecoklatan, kemudian kita saring. Dan ampasnya kita buang. Untuk tahapan selanjutnya, kita akan memotong daging gurita menjadi potongan yang kecil-kecil. Kurang lebih beratnya 2-3 gram. Kira-kira ukurannya seperti ini ya, Minamania. Baik minamannya, untuk selanjutnya kita akan membuat adonan takoyaki. Nah, kita campurkan sisa air tadi ke dalam larutan atau kaldu ikan atau dasinya. Kemudian masukkan telur. Dimixer. Dimixer dengan menggunakan kecepatan paling rendah. Kemudian masukkan kecap asin. Lada bubuk. Lada bubuk. Penyidap rasa. Susu skim bubuk. Tepung maizena. Dan terakhir, kita masukkan tepung terigu secara perlahan. Aduk sampai adonan benar-benar homogen. Dan tidak ada gumpalan. Selanjutnya, kita masukkan adonan yang sudah homogen tadi ke dalam botol. Sambil dilakukan penyaringan. Untuk selanjutnya, sebelum kita memagang takoyaki, kita panaskan dulu cover jespennya atau pen takoyakinya. Setelah pen takoyakinya panas, kita olesi atau kita tuang sedikit minyak. Setelah minyak panas, kita tuangkan adonan ke dalam lubang pentakoyakinya. Diisi sampai penuh. Kemudian, kita masukkan daging guritanya satu persatu. Kemudian, kita tambahkan sawi putih. Kita tambahkan daun bawang. Miringkan adonan takoyakinya. Miringkan adonan takoyakinya. Di sisi sebelah yang kosong. Hal ini bertujuan agar menghasilkan takoyaki yang padat. Pada saat memanggang takoyaki, kita menggunakan api kecil. Hal ini bertujuan agar permukaan takoyaki menjadi lebih garing atau crispy dan dalamnya benar-benar matang sempurna. Untuk mendapatkan hasil takoyaki yang bulat dan padat, kita harus sering membolak-balikan takoyaki sambil ditekan-tekan bagian bawahnya. Setelah takoyaki berwarna kecoklatan, itu tandanya takoyaki sudah matang. Kemudian kita angkat takoyaki yang sudah matang, kita taruh di piring yang sudah kita beri tisu. Hal ini bertujuan agar takoyaki yang berminyak bisa terserap minyaknya. Baik minamannya, untuk selanjutnya kita akan membuat saus takoyaki. Nah, saus takoyaki ini terdiri dari 4 bahan saja. Yang pertama, saus tomat, saus tiram, dan juga kicap Inggris. Langkah pertama, kita masukkan saus tomat ke dalam teplon. Kemudian kita tambahkan saus tiram. Kemudian tambahkan kecap Inggris. Nah, yang terakhir kita tambahkan air. Fungsi air di sini yaitu untuk mengatur kekentalan daripada saus tersebut. Kemudian diaduk sampai homogen, sampai mendidih. Setelah saus matang, kita tempatkan di wadah yang bersih. Untuk membuat topping takoyaki, kita siapkan mayones dan saus yang sudah kita buat tadi. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Hal ini bertujuan untuk memudahkan ketika melumuri takoyaki dengan saus. Dan terakhir, kita bisa tambahkan katsuobushi di atas takoyaki. Oke, minamannya cukup mudah bukan untuk pembuatan takoyaki ini? Takoyaki ini bisa disajikan dalam piring saji atau bisa dikemas seperti ini. Sekian minamannya pelatihan takoyaki. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami berikutnya.